Netizen emang rada kepo Emang Allah yang nyuruh katanya mulit Emang ada dalilnya? Lah ada Pak Ul Mana buktinya? Tadi kita baca Kori kita udah baca tadi Usad Hidayah tuh Lakod ka'ana lakum Fi rasulillahi uswatun Tuh kalau bahasa kitanya Contoh itu Nabi Contoh Allah secara gak langsung Ngomong nyuruh kita begitu tuh Contoh tuh Nabi Timbul pertanyaan lagi Emang orang sekarang rada kepo Kalau nyontoh Nabi Kan Nabinya kudu ada guru Ustadznya kan kudu keliatan Nabinya ada Jadi kalau Nabinya udah gak ada Apa yang kita contoh? Jadi kalau Nabinya masih ada Gampang dicontoh Nah ini kan rasulnya udah wafat Berarti kalau Nabinya udah gak ada Rasulnya udah wafat Disuruh kita pelajari Riwayat sejarah Rasul Jibril Kalau memang ini kiamat Aina ummati Aina ummati Umatku dimana Jibril Umatku dimana Rasulullah Pertama kali bangun dari kubur Tau itu hari kiamat Yang beliau cari Bukan anak Bukan bini Tapi yang beliau cari Kita umatnya Alhamdulillah Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang Kagak betah bang Nabi Di sorga Bengong aja Nabi Bengong di sorga Kata Allah Emang apa sih Saya bengong begini Mikirin umat saya Ya Rob Umat saya Nasibnya Belum ketahuan Saya pengen Umat saya Dimana adanya Terus mau kamu apa sekarang Saya mau keluar dari sorga Dah Mau ngapain keluar Mau nengokin umat saya Sehingga mau enak-enakan Di sorga sendirian Sementara umat saya Nasibnya belum ketahuan Masya Allah bang Rasulullah Udah di dalam sorga Di tempat yang enak Pengen keluar Cuma pengen nengokin kita doang Saja sama beliau Karena mengingat waktu Sudah jam 1 Kurang 2 jam Udah rada malam Yang enak kita Langsung doa Langsung makan Maka malam ini Gak cerama Saya ini mah Kultum Kultum itu Kuliah Tunggu makan Nambahin dikit Tema kita Maulid Temanya gak ada Di belakang ya Ya udah Lupa bikin tema Ali Manitia Usad Hidayat Nabi nya ada Jadi kalau nabi nya Udah gak ada Apa yang kita contoh Efek yang turunin dikit bang Mana tuh Efek Gak pakai efek Gak usah pakai Eho Ya Jadi kalau nabi nya masih ada Gak gampang dicontoh Gak gampang dicontoh Nah ini kan Rasul nya udah wafat Berarti kalau nabi nya udah gak ada Rasul nya udah wafat Disuruh kita pelajari Riwayat sejarah Rasul Makanya orang kalau disuruh Ngapalin lagu Mau ngapalin sejarah Saya yakin cepetan Ngapalin lagu Bener bang Ya Gampangan ngapalin lagu Ketimbang ngapalin sejarah Makanya ulama dulu Pada bikin sejarah Pakai lagu Timbul syarofal anam Ada maulid barzanji Ada maulid dibah Ada simtuduror Ada abdiya ulami Lah ini semua sejarah pakai lagu Mungkin kita kadang-kadang Amarawi apal banget Membaik kulit-kulitnya apal Sobek tuh kulit Isinya ditanya au Bener bang Makanya kita jangan kecilin anak hadro nih Ini anak hadro kemana-mana Bulan mulid Main hadro Baca maulid Makanya hadro itu Artinya Menghadirkan Siapa yang dihadirkan Rasulullah Ketika anak hadro Baca Ya Allah Itu Rasulullah hadir Namanya hadro Menghadirkan Beliau baca Ya marhaban Ya marhaban Anak hadro Yang ganggu bas Kenceng banget Ciputa ciledug Ciputa ciledug Ciputa ciledug Begitu musiknya Kira-kira Yang dibaca Sejarah Makanya di Rawi Itu lembaran pertama Kalau kita buka Itu ada Apa bacaan disitu Assalamualaikum Zainal Assalamualaikum 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 Ada di Rawi Kita buka Mula itu bang Baya Lebih kita hafal Assalamualaikum Assalamualaikum Zainal Anbiya Keselamatan Buat Zainal Anbiya Siapa Zainal Anbiya Penghias Para Nabi Siapa Beliau Yakni Rasulullah Nabi Dibilang Penghias Para Nabi Kenapa Dikatakan Penghias Para Nabi Ini ada Ceritanya Pertama Rasulullah Dikatakan Zainal Anbiya Nabinya Belum Lahir Orangnya Belum Ada Ceritanya Udah ada Duluan Dimana Kita bisa Tahu Lah dari Rawi Juga Sejarah Di Maulid Diba Ada Anato Ibni Yassar Anka Abil Ahbar Kala Allam Niyabi Taurata Illa Sifron Wahidan Kana Yakhtimuhu Wayudakhiluhu Sunduk Falamma Mata Abi Fatahtuhu Faizafihi Nabi Yakiruju Akhir Zaman Mauliduhu Bimakkah Wahijrotuhu Bilmadinah Wasultanuhu Bisham Ada Rasul dikatakan Zainal Anbiya Nabinya Belum ada Ceritanya Udah ada Dulu Sebelum Nabi Lahir Ada Yang namanya Yasar Yasar Ini ahli Taurat Kitab Taurat Ya hafal Semua Bang Maka diajarkan Kitab Taurat Kepada Anaknya Yang namanya Si Atok Kalau bahasa kita Begini nih Tok Lu pelajarin Kitab Taurat Ya Ampe Hatam Total Illa Sifron Wahidan Kecuali Selembar Yang Selembar Lu jangan Pelajarin Apain Masukin Masukin Kedalam Kotak Kunci Rapat Rapat Cuma Anak dulu Dengar Kata Pok Kalau kata Bapaknya Jangan Jangan Kalau kata Bapaknya Simpen Simpen Boca Dulu Dengar Kata Diplototin Nama orang tua Dulu Kita takut Nunduk Boca Sekarang Coba Coba Kita Plototin Jangan Kan Kita Plototin Kita Omelin Tenggorokan Bapanya Jelongok Ngapa Lu Buca Boca Sekarang Anak dulu Mau dengar Kata Kata Bapaknya Simpen Simpen Ketika Yastar Meninggal Dunia Kotak Dibuka Sihato Anaknya Ternyata Yang Selembar Dalam Kitab Taurot Tertulis Bakal Datang Satu Zaman Nanti Seorang Pemimpin Dunia Lahirnya Di Kota Mekah Hijrah Ke Kota Madinah Jauh Sebelum Nabi Lahir Cerita Sama Kenyataan Sama Kagak Meleset Acan-acan Prediksinya Tepat Kalau Prediksi Kita Sering Meleset Lihat Ini Bini Gue lagi Bunting Sembilan Bulan Kalau Kalau Buru Anak Wasti Anaknya Putih Bersih Kulitnya Kenapa Emak Bapaknya Putih Pas Keluar Lutung Prediksi Meleset Prediksi Meleset Allah Prediksinya Gak Meleset Sama Sekali Kalau Kita Prediksi Kita Sering Meleset Loh Lihat Ntar Gue Nih Kalau Nyalon Menang Gue Nih Besok Menyalon Lagi Tiga Kali Nyalon Nyalon Aja Terus Bener Prediksinya Meleset Prediksinya Meleset Prediksi Meleset Prediksi Tuh Pertama Yang kedua Rasulullah Kenapa Dikatakan Zainal Anbiya Dimana Mana Musuh Gak Demen Nama Kita Bang Tapi Rasulullah Musuhnya Demen Musuh Kita Siapa Setan Jin Belis Itu Musuh Kita Orang Dulu Ngomong Belis Bukan Iblis Belis Lagu Kayak Belis Setan Jin Itu Pada Apa Bang Dulu Sebelum Nabi Lahir Ada Yang Namanya Suwad Bin Korib Suwad Bin Korib Demen Banget Ngumpulin Jin 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 Banyak Banget Sekarang Namanya Pemburu Hantu Kali Dia Kumpulin Jin Gangkep Ke botol Masukin Dia Tekep Wah Kenceng Banget Temen Yang dua Belakang Dorong Dorong Bayang Bayangin Bayangin Nabi Nabi Malahir Jin Pada Baca Selawat Makanya Kalau ada Orang Kaga Demen Selawat Kaga Demen Maulid Itu Manusia Lebih Jelek Daripada Jin Gitu Mena Gurandong Gender Rwok Babagi Kuntilanak Sundel Bolong Rombongan Dia Selawat Jin aja Selawatan Makanya Rasulullah Lahir Sajidan Syakiran Hamidan Ka'annahul Badru Fitamami Rasulullah Lahir Dalam Keadaan Sujud Beliau Membaca Apa Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahi Kathiro Wasubhanallahi Bukrataw Asila Balik Lagi Celentang Itu Bayi Bayinya Rasul Baik Baru Lahir Bisa Ngomong Bayi Baru Lahir Bisa Ngomong Bayi Orok Orok Kalau Di Joglok Ada Bayi Baru Lahir Bisa Ngomong Geger Sedunia Rasulullah Jin aja Pada Selawatan Makanya Jangan Sampai Kalah Kita Bang Mau Ibu Ibu Selawatan Paling Getol Kenapa Ngaji Dia Mau Selawatan Dulu Tahu Sendiri Mama Pengajian Senen Lasar Rebuk Kemis Jumat Belum Lagi Pengajian Gabungan PKK Gabungan PKMT Bo Banyak Pengajian Emak Makanya Seragamnya Banyak Yang Dua Kali Bayar Tiga Kali Bayar Ya Bo Biarin Ngaji Terus Bo Ngapapa Ngutang Ngutang Gapapa Yang Penting Ngaji Ya Bo Iya Emak Emak Ngaji Jum Satu Tengah Uang 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 Peker Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Ibu Jangan Lupa Ini Hari Pengajian Yuk Datang Rumla Kumpul Sini Lu Panggil Temennya Sambil Nunggu Temennya Datang Selawat Tanda Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ali Adin Ulana Walha Kulana Amrikum Eh Lu Nyampe Duduk Sano Pojokan Wal Adin Ulana Wal Kul Ulana Sedin Ulana Amrikum Nyampe Jik Bukan Ambal Gelar Buat Guru Adin Ulana Nah Itu Selawatan Jembat Itu Kalau di Mesir Enggak Begitu Lagunya Bang Semangat Lagu Perjuangan Sebenernya Adin Ulana Walha Kulana Wal Adil Ulana Wal Kul Ulana Begitu Masuk ke Indonesia Versinya lain lagi Adin Ulana Wal Ha Kulana Dua Ilah Ilah Ngantuk Kita Dengernya Ya Allah Luar Biasa Selawat Timbat Selawat Selawat Tuh Nabi Dikatakan Zainal Anbiya Yang ketiga Kenapa Rasulullah Dikatakan Zainal Anbiya Waktu Allah Menciptain Nabi Adam Mualekat Protes Ya Rob Kenapa Ciptain Adam Adam Itu Manusia Manusia Perusak Mualekat Saya tahu Banget Orang Belum Dibikin Dibilang Perusak Tapi Ketika Allah Ciptakan Nur Nabi Kita Muhammad Luar Biasa Malekat Heran Kagum Sampai Malekat Bertanya Kepada Allah Kilah Adam Ya Rob Inikah Yang disebut Nabi Adam Nurnya Yang Kau Ciptakan Bukan Kata Allah Justru Allah Bilang Adam Aku Letakkan Di Urutan Yang Paling Atas Malekat Nanya Lagi Kilah Nuh Kalau Bukan Nabi Adam Inikah Yang disebut Nabi Nuh Kata Allah Bukan Justru Nabi Nuh Perahuknya Kagak Tenggelam Nabi Nuh Kapalnya Kagak Kelebu Karena Di Dalam Tubuh Nabi Nuh Terdapat Nur Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Kalau kampung Kita Pengen Gak Kebanjiran Gak Pengen Kelebu Amalin Amalan Nabi Nuh Apa Amalan Nabi Nuh Diantaranya Yang Diamalkan Rasul Iza Da'at Hul Miskinah Ajabah Kalau Diundang Sama Orang Miskin Buru Buru Dateng Tuh Kita Kadang Kadang Pertebalik Gila orang Kaya Yang Buru Buru Orang Kaya Mati Mimpin Tahlil Gak Kelar Kelar Serebu Tuh Ustaz Baca Orang Kaya Giliran Yang Miskin Mati Tahlil 30 Biji Kelar Kelar Kelebu Udah Kelebu Wanjir Udah Makanya Jangan Macem-macem Orang Miskin Bener Bang Nabi Aja Sampai Doa Apa Doa Rasulullah Allahumma Ja'alni Miskinan Wahsyurni Fizum Roti Miskinan Ya Allah Jadikan Saya Orang Miskin Kumpulin Nanti Di akhirat Bersama Orang Miskin Nih Doanya Nabi Bang Nih Doa Yang Gak Pernah Kita Baca Pernah Baca Doa Begitu Ya Kita Gak Pake Doa Begitu Emang Udah Turunan Miskin Miskin Lengket Buat Kita Lengkong Miskin Bapak Miskin Jatuh Di Anak Belangsap Pisah Ya Allah Nabi Sayang Amor Orang Miskin Makanya Kita Dua Tahun Gara Gara Covid Tingkat Kemiskinan Naik Bang Waduh Semuanya Kita Jadi Susah Waktu Covid Maren Itu Rame Rame Dagang Diusir Diangkut Angkutin Parah Satpol PP Orang Dagang Diangkut Angkutin Satenya Diangkut Makan Diangkut Orang Kita Disuruh 3M Dia 17M Sial Diangkalan Banget Buit Buansos Dimbuat Dia Najong Bener Eh Bener Bang Kita Dipesan 3M 3M Masyarakat 3M Memakai Masker Menjaga Jarak Mencuci Tangan Pret 3M Dia 17M Buit Buansos Dimbuat Semua Rakyat Lagi Susah Disusahin Lagi Udah Begitu Ditakut Takut Mulu Bikin Orang Panik Masyarakat Panik Apa Takut Takut Tiap Hari Beritanya Begitu Siang Malam Kopit Kopat Kopit Tipi Siang Malam Kopat Kopit Kopat Kopit Yang Mati Sekian Yang Terpapar Sekian Positif Sekian Mati Mati Naik Lagi Nenek Ketakutan Di kampung Orang Awan Pada Ketakutan Ya Gue Pilek Kena Nih Ya Gue Pilek Kena Nih Kena Kena Orang Udah Susah Ditakut Nakutin Dibikinin Slogan Nakutin Juga Slogannya Pakai Masker Harga Mati Enggak Pakai Masker Bisa Mati Bu Aduh Ini Nakut Nakutin Emang Kagak Bisa Bikin Slogan Ayo Pakai Masker Begitu Cukup Wajib Pakai Masker Begitu Dimana Mana Pakai Masker Harga Mati Enggak Pakai Masker Bisa Mati Kenakut Nakutin Lebih Baik Dipaksin Daripada Dibacain Yasin Begitu Jakarta Nakut Nakutin Suwek Bangat Ia 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 Bang Cara Cara Kita Jangan Begitu Apa Emang Rakyat Lagi Susah Penyakit Emang Udah Kagak Ada Dua Tahun Maren Pilek Kagak Ada Batuk Kagak Ada Blum Gak Ada Penyakit Gantung Liver Gula Gak Ada Menatur Doang Kopit Bener Yang lain Gak Ada Kopit Doang Udah Penyakit Boca Naik Motor Ngetrek Taburakan Juger Mati Bokur Rumah Sakit Kopit Kopit Udah Kopit Emang Dikopit Semua Temen Saya Bolnya Melonon Bol Melonon Bang Ambein Ambein Dia kan Bol Melonon Dibawa Ke rumah Sakit Eh Mati Kopit Lapa Urusannya Bol Pirus Agak Nyambung Alhamdulillah Sekarang kita Udah Amin Udah Bebas Bener Iya Udah Pak Gubernur Kita Pak Anies Rashid Baswedan Udah Ngomong Pak Anies Jakarta Udah Level Satu Alhamdulillah Karena Vaksinasi Udah Hampir 90% Semua Di Jakarta Buka Pengajian Buka Maju-maju Kita bikin Panggung-panggung Dakwa lagi Begitu Kenapa Karena penanganan COVID yang terbaik Se Indonesia Cuma DKI Jakarta Dibawa Pak Anies Iya Makanya Pak Anies Selalu dibully Mulu Katain dibully Dikatain dihina Wah Tuh Buzzer-buzzer Sial diangkalan Udah ketakutan Bang Ketakutan beliau Nanti 2024 Jadi Presiden Gitu Banyak besok 2024 Tuh pilih aja Dia Iya Pak Anies Sudah Tinggal nyari Wakilnya Ntar Tile Tile wakilnya Waduh Jangan sembarangan Bang Kalau saya wakil Jadi Anies Tile Gitu Singkatannya Kurang enak Antil Antil Bip Udah mudah-mudahan Beliau kita doain Biar sehat Amin Mudah-mudahan 2024 Beliau jadi Presiden Republik Indonesia Amin Yarin dah Gue kampanye Kampanye dah Gap-ngapalah Yang lain udah pada Deklarasi Ilok kita gak boleh Kampanye Udah pada bikin Baleho dimana-mana Ya Bagian gue Terah gue Orang memilih Siapa kayak Kita pilih ya Belain Islam Belain Pak Anies Amin Udah Kayaknya berkas Lalu dibully terus Jakarta Barometer Buat kita Bang Iya Rakyat lagi susah Muanya Apa aja dikata Disusah-susahin Nabi Mau orang miskin Demen banget Nabi Mau orang miskin Demen Nabi Mau orang miskin Nabi Makanya Rasulullah Luar biasa Zainal Anbiya Malaikat Nanya lagi tuh Bang Kalau bukan Nabi Nuh Siapa ini Nurnya yang kau ciptakan Kilahu Ibrahim Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim Kata Allah Bukan Justru Nabi Ibrahim Nggak mempan Dibakar Raja Namruj Karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim Terdapat Nur Nabi kita Muhammad Nabi Ibrahim Api yang ada di dunia Waktu itu Oh Melepuh Melepuh Angus Angus Nabi Nih Hebatnya Nabi Zainal Anbiya Luar biasa Maka Rasulullah Dikatakan Zainal Anbiya Yang kedua Rasulullah Dikatakan apa Azgal Azkiyah Manusia Paling Bersih Di antara Yang Bersih Mohon maaf Mohon maaf Bu Mohon maaf Bang Kita nih Kalau kemana-mana Bawa kotoran Di perut kita Ini di perut Banyak kotoran Kemana aja kita bawa Ke pasar Jalan-jalan Banyak kotoran Di perut Tapi Rasulullah Mohon maaf Rasulullah Buang air Tainya ngilang Nabi Buang air Tainya ngilang Saya juga tahu Disini banyak Yang kalau buang air Tainya ngilang Buang air Pinggir kali Itu bukan Ilang Kanyut Beda Ilang Kanyut Pernah Waktu perang Badar Rasulullah Lagi buang air Pengen buang air Sahabat ngomong Nabi Udah jangan kemana-mana Sini aja buang airnya Saya aling-alingin Pake kain Rupanya sahabat Penasaran Pengen tahu juga Bagaimana sih Bentuk tainya Nabi Juga kalah-kalahin Bang Kalau Rasulullah Buang air Sahabat Nengok ke belakang Boro-boro ada Bekasnya Jangan ada Kenapa? Karena Rasul Ya miski Waktibi Rasulullah Badannya Bau minyak misik Laler Nemplok Di badan Rasulullah Nyerasot Lain sama kita Laler Nemplok Di badan kita Nyarang Bau Bener Pok Makanya Siti Aisyah Istri Rasulullah Kalau pulang dari mana-mana Keringetnya dilapin Itu Rasulullah Dilapin sama Siti Aisyah Abis silap Diciumin Abis silap Diciumin sama Siti Aisyah Makanya ibu-ibu Kalau pengen bakti Melaki begitu Laki pulang dari mana-mana Apalagi abis macul Wah Tarik aja Gentak sini bang Minyak misik bang Rasain Bahwa perengus Perengus Nih Masya Allah Nabi Kemuliaan Akhlaknya Luar biasa Sayangnya Begitu sayang Buat kita Umatnya Mana sayangnya Dibuktiin Nama Nabi Dalam salah satu riwayat Bang Ini ada cerita nih Ini cerita nih Pok Ini sebenarnya Cerita Rahasia nih Disini doang nih Saya ngomong Jangan bilang Sapa-sapa Pok ya Jangan bilang Sapa-sapa Diriwayatkan Dalam salah satu kitab Nanti bang Ketika datang kiamat Alam hancur-hancuran Gunung pada meletus Air laut Tumpah ke darat Semua makhluk Mati Kakak ada yang hidup Termasuk malaikat Mati semua Tinggal Allah Doang sendirian Lalu Allah Berseru-seru Apa Allah bilang Limanil mulkul yauma Siapa yang berkuasa hari ini Mana itu Fir'aun Yang kemarin-kemarin Ngaku Tuhan Kalau dia berani Ngaku Tuhan Sekarang Nongol Kakak ada yang nongol Bang Rebah semua Kiamat Siapa yang berani Ditantangin Nama Allah seluruhnya Mana pemimpin yang Zolim Enggak ada yang Bangun bang Rebah semua Kiamat Mana yang minta Tiga periode Dicari Masih rebah lah Kiamat Masih rebah Masih rebah lah Kiamat Ini kan cerita Kiamat Lalu Allah Nyombong disitu Kakak ada yang pada bangun Allah nyombong Apa Allah bilang La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Melainkan aku Allah nyombong Udah pantas banget Emang kaget lagi Baru Dihidupin pertama Oleh Allah Malaikat Seluruh Malaikat Dibangkitkan Dihidupkan kembali Oleh Allah Maka dibentuklah Panitia Akhirat Ada panitianya Bang Dia atur Bagi tugas Siapa yang bagian Nyari dana Panitia Atur bagian Masa kebuli Siapa Bagian ngamplopin Kiai-kiai Siapa Panitia Bagi tugas Sama Allah Allah panggil Malaikat pertama Ridwan La baik ya Rob Tugas ente Siapin surga Buat siapa ya Rob Aku akan balas Itu hamba-hambaku Yang waktu di dunia Sering sujud Sering duduk Dengan ulama Sering kumpul Dengan habaib Sering ngaji Duduk di majlis taklim Sering datang ke masjid Pendekata Sering berbuat Amal soleh Yang model begitu Siapin surga Ridwan Baik ya Rob Siap 86 Malaikat Ridwan Malik Ada apa ya Rob Tugas ente Siapin raka Buat siapa ya Rob Aku akan balas Itu manusia Buat jingan paling tengik Yang waktu hidup di dunia Gak pernah sujud Rumah dekat masjid Gak pernah nginjak masjid Amal pengajian Rada gedeg Amal ustaz Rada benci Ulama dikriminalisasi Dua pun juarain Yang model begitu Siapin raka Malik Baik ya Rob Siap OTW Malik Jibril Mikail Ada apa ya Rob Ente berdua Buruan ke surga Ngapain saya berdua Ambil kendaraan buruk Bawa turun ke alam Cari dimana Kubur kekasihku Nabi Muhammad Jibril Amal Mikail suruh turun Ke alam Nyari kuburan Nabi Alam Rata semua Hancur Di tengah jalan Jibril Amal Mikail Jokongko Disuruh nyari kuburan Alam Hancur Hancuran Dia berdua Kata Malaikat Jibril Mikail Ngapain Lu tau kuburan Nabi Aku juga bingung Ini Bagaimana nyari Kuburan Rata semua Jangan kan Nyari kuburan Ini Nyari joglo Aja Ngenemu Oh Kalo kata Malaikat Jibril Coba lu cek Di google map Ngenemu Udah bang Nggak ada google map Terus bagaimana Urusan kita Berdua ini Sujud Ngapain sujud Minta petunjuk Sama Allah Akhirnya Jibril Mikail Sujud Dengan izin Allah Kebuka Bang kubur Rasulullah Rasulullah Bangun dari kubur Sambil Kucek-kucek mata Tengok ke kanan Ada Malaikat Jibril Tengok ke kiri Ada Malaikat Mikail Rasulullah Bertanya Ayu yaumin Hadha Ya Jibril Ini hari apa Jibril Jibril Menjawab Hadha Ma Wa'adha Rahman Wasodaqal Mursalun Ini hari dimana Allah janjikan Buat kita semua Ini kiamat Muhammad Kiamat Jibril Benar kiamat Jibril Benar Muhammad Cius Itu cius Saya tambahin doang Nanti cari di kitabnya Ciusnya mana Itu tambahan doang Benar Jibril Benar Muhammad Disitu keluar Dari mulut Rasulullah Yang mulia Apa beliau ucapkan Jibril Kalau memang ini Kiamat Aina umati Aina umati Umatku dimana Jibril Umatku dimana Rasulullah Pertama kali bangun Dari kubur Tahu itu hari Kiamat Yang beliau cari Bukan anak Bukan bini Tapi yang beliau cari Kita Umatnya Alhamdulillah Kata Malaikat Jibril Umatku kayaknya Masih rebah Muhammad Gue juga gak tau Urusannya gue Gue mau kerjaan Gue nih Membangunin lo doang Dari kuburan Mau kemana kita Ayo kita ke sorga Suruh siapa Jibril Suruh Allah Benar Ayo udah berangkat Kemon Tuh Akhirnya Malaikat Jibril Lama Mikail Bu Ngajak Rasulullah OTW ke sorga Naik grab Eh naik grab Naik burok Naik grab Ya Allah Naik grab Eh naik grab Naik burok Ssst Nyampe ke sorga Sampai di dalam sorga Rasulullah Kayak orang agak betah bang Nabi Di sorga Bengong aja Mukanya murung Kayak enak Dilihat Bete banget Bete Galau Gabut Kan yang Punya sorga Enggak enak Lihat begitu Ditegur Amal Allah Muhammad Lah baik ya Rob Enggak betah di sorga Betah ya Rob Saya udah enak Di sini Apa kurang fasilitas Cukup ya Rob Saya udah enak Dapet rumah dinas Plat merah Lagi mobil RFG Iya Ujungnya Eh disono Dikawal ya Eh iya iya Ada ajudan Ada Saya udah enak Disini ya Rob Udah enak saya Udah kasih air Ada air putih Eh air bening ini Ini bukan air putih Air bening Kalau air putih Susu Nah ini air bening Launya kembang Enak ini Minum pake kembang Kita buka Kita aurin disini Baru kita minum Biarin dah Baru kali ini Bertamu Dikasih launya kembang Dikasih launya kembang Dia kirain Anu kali kita ini Kirain tuyul Air putih Ma kembang Orang ma Apaan kek Makanan gitu Launya kembang Tisu lagi Ya ilah Air putih Bening banget Air bening Taruhin cupang hidup ini Wah mahal loh cupang sekarang Iya Cakep ini Enak ini minum ginian Enak bang Kencing gak berwarna Ada Saya minum dulu dah Bismillahirrahmanirrahim Enak Kurang gula Ya ilah Air putih doang Air putih Air putih bu Ya Manitia Gak punya Kompor kali Air yang panas bang Godog Yang panas Air putih Yang panas aja Godog Taruhin kopi Gak punya gula Indah Enak Bercanda Bercanda Nih bu Terus Nabi Bengong di sorga Kata Allah Emang apa sih Saya bengong Begini Mekirin umat saya Ya Rob Umat saya Nasibnya Belum ketahuan Saya pengen Umat saya Dimana adanya Terus Kamu apa sekarang Saya mau keluar Dari sorga Mau ngapain Keluar Mau nengokin umat saya Saya gak mau enak Enakan di sorga Sendirian Sementara umat saya Nasibnya belum ketahuan Masya Allah bang Rasulullah Udah di dalam sorga Di tempat yang enak Pengen keluar Cuma pengen Nengokin kita doang Ada pemimpin model begitu Dua Agak nemu Udah di dalam sorga Di dalam DPR aja Enggak bang Mau keluar dia Dulu di dalam DPR Enggak keluar Enggak Di demo Enggak mau keluar dia Bener bang Iya Enggak mau keluar dia Belum jadi doang Kita dirayu-rayu Tenang aja Bapak Semua Aspirasi semua Akan saya tangguh Ampung Akan semuanya Akan saya realisasikan Tenang aja Pokoknya Kalau saya jadi Jalanan rata semua Rata sama air Banjir mana-mana Kalimantan bang Hutan ditebangin Abis Dibabat abis Akan dijadikan semua Buat publik kertas Akhirnya apa Kalimantan sekarang Kebanjiran Gara-gara hutan Abis digundulin semuanya Ini yang merugikan Masyarakat kita Bener bang Jangan ngomong Demi rakyat Untuk rakyat Buat rakyat Kenal kagak sama rakyat Pret Boong-boongin mulu Najong banget Ini cerama begini Bukan radikal Enggak Kita kritik Biar jangan begitu Bener Kalau orang kritik Berarti sayang Lu jangan begitu Rakyat lagi susah Jangan apa Jadi mbak Di korupsi Suasana lagi pada begini Ayo Pekak dong Jadi pejabat Ini kita kritik Bukannya musuhin Enggak Kalau semuanya yang kritik Dianggap musuh Kapan kita mau dewasa Kapan mau demokrasi Bener bang Iya kita kritik Supaya jangan begitu Ini yang kritik Bu Omelin Wah dia nih radikal nih Radikal Tangkep Tangkep Jokirain capung kali Main tangkep-tangkep aja Iya Allah Jangan begitu Makanya kita Supaya kompak Umat Islam bersatu Begitu bang Ayo Ini Rasulullah aja Sayang buat sama kita Rasulullah sayangnya luar biasa Baru bang Kita dihidupin semuanya Nabi keluar dari sorga Hidup semua kita nih Manusia dari zaman jebon Hidup semua jadi satu Sampai kiamat Dua di satu Masing-masing bawa diri Anak gak kenal orang tua Hari kebangkitan tiba Orang tua gak kenal anak Bini gak kenal laki Apalagi laki po Gak kenal bini Masing-masing kita disono Matahari sejengkal Matahari sejengkal bang Panas udah pasti Udah sejengkal Sekarang aja matahari Jutaan kilometer Panasnya luar biasa Apalagi sejengkal di kepala kita Panas udah pasti Haus udah pasti Kita mati kagak bawa air Ayo mencari air dimana sana Ayo Caranya bawa duit Kagak deh yang jualan air Siapa yang mau jualan Alpamat, Indomat tutup Gak kenemu Apalagi galon isi ulang Bahir telaga tersebut Gak bakalan haus Buat selama-lamanya Alhamdul Makanya orang Kalo kagak demen mulin Kagak demen selawatan Biarin disono dia Kausan Dia kecekek Rasain Kagak deh yang nolongin Kita lagi repot Masing-masing bawa diri Ngadep sama Nabi Adam Minta tolong Rame-rame Ngadep kita Ya Adam Anta abal bashar Adam kau bapak Moyangnya manusia Tolongin kami apa Ini kami lagi kesusahan Nabi Adam Godegaya Ya Allah Cucu Bora-bara Gue nolongin Lu Gue juga lagi kebelangsak Oh susu Bib susu Karena susu emang Baik untuk pertumbuhan Laki-laki Itu kalo kata bapak saya Sebab bayi laki Dengan bayi perempuan Berbeda Bayi perempuan Nyusunya 2 tahun doang Bayi laki Nyusunya Sampai 50 tahun Masih nyusuh Eh bener pok Ya Lihat aki-aki permetik Gak ada giginya Akan metik Ya Allah Nabi Adam gak sanggup Nolongin kita Minta tolong Nabi Adam gak sanggup pok Nabi Adam gak sanggup Jangan Jangan sama gue Gue juga lari berini Cucu Punya dosa di sorga dulu Gak boleh makan buah huli Gombat juga Nabi Adam dosanya Menatu bang Makan buah huli doang Diusir dari sorga Lah model kayak kita Dosa banyak Pengen masuk Gue agak nyeklek Urusan ini Nabi Adam makan buah huli Karena rayuan Ibu Hawa Ibu Hawa Dirayu sama iblis Hawa Rayu laki lo no Suruh makan buah huli Mbat udah buruan Lo kalo yang rayu kan bisa Yang namanya rayuan Perempuan bang Buah ilaha ilallah Laki biar kataku Misi kayak pagi kecamatan Buah Kena godaan perempuan Teklok kita Nabi Adam aja kegoyak Ayo dong yang Mam Akhirnya Nabi Adam Dia makan buah huli Karena rayuan ibu Hawa Nyangkut di tenggorokan Tuh makanya kita laki-laki Ada jendolanya di leher Ibu kalo kagak percaya Ntar pulang bu Pegang leher laki ibu Tanya bisikin pelan-pelan Bang ini buah huli ya Pegang aja Repe-repe Bu Hawa Memakan buah huli Nggak nyangkuti leher dia Leher perempuan licin Sering ngomongin lakinya Mau orang lain Pas di dada Nyangkut Alhamdulillah Makanya bersyukur Nyangkuti dada Coba kalo nyangkuti dengkul Ribet po Ribet pokoknya Urusan dah ribet Anaknya nangis Minta-tetein Ngangkat dengkul dulu Mimi tayang Mimi Ribet po Ribet Nuh nyangkutnya di dada Eh nyampe di dada Tebelah dua Syukur Bagus Tebelah dua Kalo satu doang Kayak tumor Ya Allah Masya Allah Nabi Adam gak sanggup Kata Nabi Adam Jangan sama gua Nabi Nuh bisa kalian nolongin Diam orang jawara Nuh Ngaduk ke Nabi Nuh Nuh Tolongin apa Nuh Nabi Nuh ngomong Aduh mang Liur mang liur Aduh Nana onan Silaing Rupanya yang minta tolong Rombongan orang ciamis Nabi Nuh ngomong Jangan sama gua Aku ribet urusan ini Tanggung jawab di hadapan Allah Punya anak satu sikanan Susah buat gua rawatin Dia naik getek Kaga mau Mohon kelebu Ngikutin orang kafir Lu datang sama Ibrahim Ibrahim bisa kalian nolongin Nabi Ibrahim Dari jauh udah dadah aja Jangan 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 Gua Gua juga punya dosa Seumur hidup Bohong Tiga kali bohong Nabi Ibrahim Seumur hidup Bohong tiga kali bang Nangis di hadapan Allah Tiga kali bohong Seumur hidup Lah mau dia kayak kita Memboong Sampai hari jadi lalap Wah kan nangis-nangis Nyengir mulu kita Apalagi tukang bohongin rakyat Wah tenang aja Gak ada impor-impor Gak ada impor-impor Air impor mulu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Kata Nabi Ibrahim Jangan sama gua Mana bisa Bisa kalian nolongin Nabi Ibrahim dari jodoh godek Jangan sama gua Gua Nabi paling miskin gua Bapak kagak punya Bini kagak punya Paling miskin gua Makanya Nabi Ibrahim gak kawin Jomblo Nabi Ibrahim gak kawin Jomblo Makanya umatnya ikut-ikutan Gak kawin juga Itu pastur gak kawin Ngikutin Nabi Isa Kan sayang-sayang ya Gak punya perabotan Gak dipakai Sayang Lah Walaupun ada aturan Ajaran begitu Mendingan lebih dulu Gak mau jadi ustad Ngapain Gak boleh kawin Makanya Pok Satu-satunya yang nolongin Baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah Rasulullah Sujud dihadapan Allah Apa Allah bilang Muhammad Angkat kepalamu Angkat kepalamu Ngomong apa Minta Izinkan saya ya Rabb Memberikan syafaat Buat umat saya Rasulullah Berangkat langsung bu Manggil-manggil kita Apa kata Rasulullah Rasulullah Umati Ana laha Umati Ta'ali Umati 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 Itu gaya Manggil Masa gaya Manggil Umati Kemari Kemari Rasulullah Umati Ana laha Ta'ali Umati Ta'ali Umati Umatku Sini Semuanya Sini Sini sayang Sini Sini Nabi Manggil-manggil kita Alhamdulillah Cuman yang dipanggil Gak sembarangan orang Bang Wah Ada tandanya Enak aja Ada mereknya Mereknya apa Mereknya bukan gambar partai Bukan Mereknya apa Rasul sendiri yang ngomong Inna umati Yaktuna Yaumal Kiamati Guron Muhajalina Min Atharil Wudhu Umatku nanti yang aku panggil Di hari kiamat Mukanya bersinar Bercahaya Karena sering Kena air Wudhu Sering wudhu Berarti sering Sembayang Masa wudhu doang Agak sembayang Di dunia kita dikasih kulit Hitam Rajin wudhu Muka kita bersinar Di akhirat Wujuhuhum Kal komari Lailatal badri Muka kita bersinar Bercahaya Seperti bulan purnama Di dunia dikasih kulit hitam Kalau rajin wudhu Muka kita mengkilat Kenapa mengkilat Pengatan hitam Karena sering Wudhu Alhamdulillah Maka ini maulid Sukses malam ini Berhasil Kelar maulid Ayo Dikit demi dikit Ajaran Rasulullah Kita ikutin Kita praktekin Amin Ya Rabbal Alamin Dulu bang Dulu 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 Sebelum ada mimbar Rasulullah itu Kalau khutbah Sering pegang Batang korma Ketika khutbah Sering pegangin Batang korma Dipegangin Sahabat yang lain Ngeliat Kesian Rasulullah ya Kalau khutbah itu Selalu pegang Batang korma Bagaimana kita rapat Musawara Bikinin mimbar Buat Rasulullah Akhirnya sahabat setuju Dibikinkanlah mimbar Buat Rasulullah Ketika khutbah Ketika mimbar jadi Rasulullah khutbah Batang korma Enggak dipegang lagi Oleh Rasulullah Rasulullah baru beri salam Ada orang suaranya nangis Ada orang menangis Sahabat bingung Siapa ini Suara orang nangis Tapi orangnya gak ada Ternyata yang menangis itu Batang korma Datang sebatang pohon korma Menghadap Rasulullah Dalam keadaan menangis Apa kata batang korma Ya Rasul Dulu waktu belum ada mimbar Aku selalu engkau pegang Aku girang Kenapa? Aku cinta kepadamu Karena aku sayang kepadamu Dipegangin olehmu Girang aku Sekarang ada mimbar Aku gak dipegang lagi Aku khawatir Kamu gak sayang kepadaku Ya Rasul Batang korma ngomong begitu Apa kata Rasulullah Rasulullah senyum Hei batang korma Karena kau cinta kepadaku Kau sayang kepadaku Kau akan masuk surga Bersamaku Dan buahmu Akan dimakan oleh Penghuni surga Alhamdulillah Batang korma Cinta sama nabi Masuk surga Bang Batang korma Cinta sama nabi Masuk surga Batang korma Batang korma Cinta sama nabi Masuk surga Diakuin sama nabi Batang korma Apalagi kita Umatnya Yang kita cinta Kepada Rasulullah Ajaran Ajaran anjuran Rasulullah Praktikin Insyaallah Kita bersama beliau Di dalam surga Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Shafa'atul uzma Kita dapat semua Di akhirat Cinta sama nabi Perbanyak salawat Salawat adalah Salah satu Cinta kepada nabi Salawat Salah satu Cinta kepada nabi Ustaz Saya lagi men Emak-emak lagi head Baca salawat Boleh enggak? Boleh po Men Baca salawat Ada pahalanya Baca salawat Lagi men Ada pahalanya Jangankan lagi men Pak Baca salawat Dalam keadaan ria Pengen pamer Pengen dipuji sama orang Tetap ada pahalanya Ibadah yang lain Ada unsur ria Pengen dipuji orang Pengen dikagumin orang Pengen pamer sama orang Nol hasilnya Tapi baca salawat Dalam keadaan ria Sekalipun Tetap berpahala Luar biasa Jangan pernah kita Tinggalin salawat Orang tua dulu Hidupnya berkah Amalannya cuma satu Istiqomah Dia baca salawat Emak kita Masakannya sedap-sedap Orang dulu Nenek-nenek Masakannya sedap-sedap Karena dibarengin Sama salawat Masak Nyuci Goreng tempe Enggak pernah lepas Baca salawat Bikin sambal Baca salawat Allahumma shu'ali Alaa Muhammad Ya Rabbi shu'ali Alayhi wa salim Enak po Lagi goreng tempe Ya muhaimin Ya salam Salimna wal muslimin Lin nabi khairil anam Wabi umil mu'minin Ya muhaimin Ya salam Enak po Lakinya kakak selan Lu ngapa sih Masak peangus begitu Ini gara-gara muhaimin Bang Muhaimin orang mana Muhaimin Bukan orang bang Selawatan Oh Lu goreng tempe Sambil selawat Iya bang Mari gue makan tuh tempe Itung-itung Hitung-itung Gue makan tempe selawat Jadi kagak berantem po Enak Emang orang sekarang Mama milenial Belagu banget Masak nyanyi Goreng tempe nyanyi Ngapain deh nyanyi Ke orang India Gue ilahailallah Goreng tempe Keselamalaki nyanyi Perasaan Ku berbakti untukmu Makan pagi Ku siapkan semua Mati atau hilang Perasaanmu Apa memang Pindah ke lain hati Jadi aku harus apa Masa si aku Diam saja Apa memang Kau Tunggu Jatuh Ketanah Kau Anggap Diriku Bagai Ranting Yang Kering Allah lakinya dengar Kagak jadi masak Tendang-tendangin kompor Sama lakinya Makanya Biar kita lagi kesel banget Lagi galau Bte Saya sering nyetir Nyetir sendiri Bawa mobil Panas Macet Air Setel Selawat Ngikutin baca selawat Adem rasanya Begitu juga Kalau lagi berantem Mama laki Selawatan aja Bang boleh keselamal Dari maren Masih uang belanja Dikit banget Berantem aja Ayo Begitu Tapi sebelum berantem Selawatan dulu Begitu Enak Laki kita namanya Komar Tujuh Tujuh Kaya depan matanya Komarun 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 Sidenan Nabi Komarun Bininya Rodiyah Namanya dibalikin Melakinya Rodiyah Yada Jarak Sembayang Di silang-silang Sembayang pada mencar Jauh Selfie pada Dempetnya Bapak-bapak Mulai saat ini Udah gak ada pandemi Gak usah pakai masker Sekarang gitu Kalau saya jadi menteri Ini kan kagak jadi Saya Oke guys Semuanya Ada channel Youtube Live streaming Oke semuanya Para pemirsa Netizen Boleh silahkan Berkomentar Yang sopan Mahabentar netizen Dengan segala komennya Mau ngomong apaan Silahkan Disitu Udah biasa Kita dikatain Nama netizen Hidup itu laksana sungai Ada aja Tai yang lewat Emang begitu hidup Antepin aja Anggap aja Tai semua dia Yang pada nyinyir-nyinyir Itu tai semua Udah Biarin Saya berkata Tai Udah Mudah-mudahan Kita semua sehat Berkah Panjang umur Intinya kita kompak Jangan mau dadu domba Karena buzzer-bazer Semua dibayar mereka Bang Dibayar ada bayarannya Makanya jilai-jilai Ulama Di medsos Jilai-jilai ulama Ngata-ngata Dibayar Kita kaget dibayar Makanya kita ikhlas Berjuang Insyaallah Islam kompak Bersatu 2024 Insyaallah Kita akan Ya begitu dah Kira-kira Mudah-mudahan Segitu aja Terlebih barangkali Terakhir Sebelum kita tutup Saya gak sendiri Kemari Abang-abang Semuanya nih Informasi doang Saya kemari Merombongan Ada Bawa produk Namanya Madu Madu Bang Tile Madu Bang Tile Mereknya foto saya Wah keren banget Kerenan fotonya Kenapa orangnya asli Boleh lihat di depan Itu produk Ada madu asli Dari Sumatera Ayah Haji Roma Irama Ayah Haji Roma Irama Raja Dangdut tuh Beliau tuh tadinya Minum madu Madu dari Australi Yang harganya Dua juta Pok Kecil banget Dua juta Setelah saya ganti Minum pakai madu saya Akhirnya dia berhenti Beli madu Australi Mendingan saya produksi Usaha Tile Asli murni Ini madu Beliau pesan Setiap bulan 30 liter Buat soneta semua Wajib minum Madu Bang Tile Makanya beliau Endorse Luar biasa 75 tahun Bang Masya Allah Itu gitar Beliau tuh Yang ujungnya gak ada Itu Beratnya tuh 10 kilo lebih Itu masih dipanggul-panggul Lama beliau Masih sehat Luar biasa Makanya Begitu mulu Kenapa dia begitu Karena nyari ujung gitarnya Gak ada Itu dia cari Mana ujung gitar gue nih Gitu Nah beliau tuh Luar biasa 75 tahun Sehat Walafia Konsumsi Madu Bang Tile Tuh Makanya mpok Yang punya duit Abang Ayo ntar Beli disono Mpok beli Satu Abang beli satu Mpok udah nyumbangin Sebagian harta Ibu Bapak Buat apa Pembelian lahan Pondok pesantren Yang akan saya bangun Depan rumah Gak banyak bu Men 3 ribu Sebelum hari 5 ribu Jadi ada 8 ribu Semuanya Doain Ya pelan-pelan Makanya saya di mana-mana Tablik Sehingga mau Nanggok-nanggokin Yang gak minta dana Buat pembangunan Enggak Tapi saya pengen Jual produk Ada manfaatnya Buat yang beli Dan bermanfaat Buat nanti Lahan yang akan Saya beli Mudah-mudahan Ya doain Biar gemuk Eh biar gemuk Biar sehat Biar sehat Pok Ya Kalau gemuk Bukan atile Jadi tole Ntar dah Ntar saya Kita baca fatihah Mudah-mudahan Apa yang kita niatkan Semua yang baik Dijabah Dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah kasih sehat Berkah Rezeki yang banyak Yang halal Allah jauhkan dari penyakit Allah jauhkan dari bala Allah jauhkan dari musibah Dan kita minta kepada Allah Orang-orang tua kita Guru-guru kita Diberikan kekuatan Kesabaran Dalam membimbing kita Anak-anak kita Yang lagi belajar Allah berikan kepahaman Allah kasih ilmu yang manfaat Kelak anak-anak kita Menjadi anak yang Solihin dan solihat Doakan para guru-guru kita Kiai kita Guru orang tua Yang sudah meninggal dunia Beliau diampuni dosa-dosanya Allah terima amal kebaikannya Allah jadikan kuburnya Rawdoh min riadil jannah Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita Agar diberikan oleh Allah Kekuatan Kesabaran dalam melayani Dan mengayomi kita Allah jauhkan dari penyakit Doain pemimpin kita Biar sayang kepada rakyatnya Takut kepada Allah SWT Al-Fatihah 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 Al-Niyat al-Qabul Al-Wusul Amin 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 Ibu bapak ini saja Jangan pulang dulu Sebelum ditutup dengan pembacaan doa Dan doanya juga nanti Mengguru kita Doanya juga gak banyak Langsung doa makan Ini aja dari saya Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya